Halo jumpa lagi dengan saya Ihwan Valwan disini yang udah tampakannya adalah satu stok kontributor nah saya akan memberikan tips bagaimana caranya bisa mendapatkan dolar yang lumayan dengan portfolio yang sedikit saya kalau kita tahu mikrostok mikrostok itu lebih mengutamakan kuantitas ya jadi banyaknya stok yang kita punya dan punya banyak kesempatan untuk kita bisa menghasilkan lebih banyak ya Nah bedanya disini saya menggunakan akun baru yang hanya dengan enam portfolio dan kalian bisa mendapatkan hasil yang lumayan disini saya baru satu bulan buat dan portfolio masih enam ini sudah mendapatkan hasil 29 dolar ya jadi tentunya kalau kita terjumpa mikrostok kita tidak semata-mata langsung upload desain kemudian kita gambar apa saja kemudian sekedar upload dan lain sebagainya ya ada banyak pertimbangan pertimbangan atau cara atau tips bagaimana stok kalian ya gambar kalian itu bisa benar-benar tepat sasaran ya jadi kalau kalian bermain kuantitas tetapi tidak memikirkan kualitas dari gambar itu kualitas dalam artian bukan tidak bukan harus selalu rumit desainnya tidak selalu rumit waktunya banyak yang terbuang untuk membuat desain vaksin yang rumit bukan seperti itu kualitas dalam artian kamu itu bisa membuat desain yang tepat sasaran untuk trending atau tren hari ini contoh misalkan tren hari ini adalah mengenai vaksin corona atau lagi dan ini apa ya masih suasana pandemi kita bisa tarikkan sebulan ya kita bisa cari ide dari situ apa yang dibutuhkan orang-orang supaya bisa mendownload gambar kita jadi caranya adalah kalian mencocokkan tren hari ini tren tuh dia tren hari ini dengan yang ingin kamu buat misalkan pandemi kamu bisa menggunakan menggambar masker ya kemudian virus corona ya jadi gambar-gambar ilustrasi kemudian maupun logo-logo simpel kemudian icon-icon itu tidak masalah itu yang namanya kualitas kualitas dalam artian gambar itu bisa tepat sasaran oke tidak banyak bicara ya langsung saja nah bagaimana caranya kalian memaksimalkan gambar atau konten kalian supaya konten kalian ketika diambut sudah bisa langsung laris gitu ya caranya adalah oh iya untuk yang belum daftar Shutterstock kalian bisa daftar menggunakan referal saya ya di bawah di deskripsi bisa nah disini saya sudah siapkan alamat yang pertama yang pertama adalah submit.shutterstock.com ya jadi ini link untuk kontributor Shutterstock kemudian yang kedua ada Shutterstock.com Shutterstock.com ini biasanya diperuntukkan untuk untuk buyer untuk membelilah membeli gambar yang ada di Shutterstock.com sebenarnya kita kadang bingung bingung mau menggambar apa ya mau upload apa ya untuk hari ini supaya bisa laku di Shutterstock di website-nya sendiri sudah menyediakan atau juga membelikan arahan ini sebenarnya ini adalah stok-stok image ya yang sering dicari di bulan Maret ada background, abstract, spring, bisnis ini bisnis misalnya buat tas tuh ya atau misalnya buat gambar manusia lagi di kantor lagi bersama apa ya lagi bekerja kemudian ada ya pokoknya seperti itulah ini yang berhubungan dengan bisnis. pattern ya pattern itu bisa dari flower ramu tata sebentar rupa kemudian menjadi pattern atau kamu bisa langsung klik disini bisnis misalnya kita klik disini ya bisnis nah ini yang keluar ini fotografi ya kalau kalian misalkan terjun di fotografi tentunya ini jadi proporsinya terus kok gambar-gambar yang ada paling atas kamu konsepnya disamakan begitu juga faktor kalau kita set sebagai faktor bisnis kemudian kita set ya oke nah yang muncul adalah icon bisnis ketika gambar kamu ada di paling atas pencarian otomatis pencarian otomatis udah kamu akan mendapatkan ratusan dolar ya jadi apa yang kamu aku saya yakin kenapa saya tidak pernah mengalami oke nah disini oke ya disini ini yang di atas kok dominant icon ya berarti memang orang-orang ketika search bisnis memang prioritasnya atau dominan dan mencari style style yang icon jadi kamu tidak usah pusing lagi mikirin apa mau gambar-gambar buatlah icon mengenai tema bisnis kalau saingannya di set seperti ini kamu buatnya juga di set seperti bisa dalam warian ditata semuanya jadi jangan jarang yang satuan gambar satu gambar gitu ya dan akan kalah dengan seperti ini bisa kamu punya ini biar kamu berada di atas kamu buatlah seperti ini konsepnya bukan gambar atau persis itu bukan contoh lagi selain tema bisnis disini sudah disediakan di satu stok.com mengenai top search stok foto atau stok faktor di bulan Maret ini banyak ada family yang bisa yang setidaknya gampang dicernah lah kalau kita bicara background background yang seperti apa ya jadi enggak jelas kalau yang family family kita klik family tuh keluarga ya oke kalau kamu di fotografi yang apapun-apun lah seperti ini konsepnya yang berlaku mobil yang untuk faktor eh family ini family kita saat lagi untuk kategori faktor untuk kategori faktor nah ini seperti ini kata rumah kemudian ada flat illustration seperti ini ini yang ada di atas kita coba membuat konsep ya membuat konsep yang sama sama jadi konsep yang sama seperti ini tetapi beda gambarnya konsepnya sama idenya sama ada rumah kemudian ada di bawahnya ada keluarga nah itu yang kamu copy bukan pas kamu screenshot ini kemudian ditempel ke koreldraw atau Adobe Illustrator lalu kamu effect dengan mirip seperti kemudian kamu upload berikutnya otomatis nanti saya tahu akan memperket akun kamu perlu mahasiswa ya kan ya nah ini adalah konsep yang yang bisa kamu pakai ini berada yang berada di atas pencarian ini otomatis sudah akan mendapatkan banyak dollar sudah jelas ya jadi saya sayang kamu ya trikmu gimana caranya gambarmu itu bisa berada di atas pencarian dengan bagaimana caranya adalah membuat faktor seperti ini oke kita langsung ke koreldraw nah saya akan memberikan step by step step by step step by step ya bagaimana caranya membuat faktor ini langsung ke koreldraw oke nah sekarang sudah ada di workspace ya dari koreldraw jadi kita langsung new dokumen dokumen kemudian untuk di upload shutterstock kalau kalian menggunakan koreldraw ini saya bisa apa ya saya kadang menggunakan Adobe Illustrator iya kemudian juga menggunakan infinitesign di handphone juga iya menggunakan Procreate kadang juga menggunakan affinity designer juga menggunakan Adobe Illustrator di versi iPad juga bisa nah yang paling mudah biasanya software yang yang biasa digunakan di Indonesia itu untuk faktor biasanya ada ada Adobe Illustrator kemudian ada koreldraw yang saya bahas adalah koreldraw dulu nanti mungkin di tutorial selanjutnya saya akan bahas bagaimana tutorial membuat faktor untuk di upload bisa terstop bisa terstop biar diterima ya untuk ketentuan seperti apa nanti di selanjutnya nah sekarang kita kasih nama apapun lah misalkan kasih nama family family ya dokumennya family kemudian ukurannya adalah ukurannya kalian disini jadikan pixel untuk ke koreldraw karena bisa menggunakan ukuran 10.000 kali sepulit ini di ukuran yang minimal jadi kalau kalian ingin lebih memanjang ini minimal 10.000 misalkan 10.000 kali 15.000 10.000 kali 12.000 itu enggak masalah kemudian minimal ya lebih besar dari 10.000 oh di sini pixel ya pixel kemudian warnanya RGB ya warnanya RGB jadi bukan CMYK kemudian kamu ok ini oh sudah udah ada lembarkan kita udah seperti ini udah bersegi daya dan saya sudah mendapatkan gambar foto yang nantinya saya akan faktorkan saya menggambarkan di apa saya mendapatkan di Google seperti ini nah ini saya sudah dapat nantinya konsepnya sama dengan ada rumahnya dibawah kemudian ada family di bawah ya oh maaf rumah di atas ya gambar foto yang rumah di atas kemudian dibawahnya ada rektor family nah ini adalah bahan yang saya pakai oke kalian untuk biar amannya supaya ini original kalian faktorkan dari gambar foto jadi kalau ini jenisnya foto kamu faktorkan otomatis itu adalah menjadi karya original kamu ya nah disini saya akan menggunakan gambar ini oke Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton